Intro Selamat pagi Pemirsa, ASEAN berperan penting tidak hanya bagi negara di dalam kawasan, namun juga bagi dunia, baik berperan sentral sebagai motor stabilitas geopolitik, maupun untuk kesejahteraan kawasan. Sebuah tonggak yang mestinya dijadikan acuan dalam keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini, kesuksesan penyelenggaraan presidensi G20 menjadi fondasi berharga untuk menjalankan kepemimpinan internasional dengan memegang tongkat keketuaan ASEAN 2023 di tengah situasi dunia yang masih menghadapi berbagai tantangan. Pemirsa nilai editorial media Indonesia di sehari ini Kamis 4 Mei 2023 dengan tema KTT ASEAN 2023 Tonggak Baru Kawasan bersama saya Leonard Samosir. Dan para pemirsa bisa menyatakan pendapat Anda juga dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Godensius Soehardi. Bang Godens, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Sehat-sehat, Bang? Sehat, ya. Sehat, ya. Kawasan juga sehat dengan Indonesia sebagai Ketua ASEAN? Ya, Indonesia harus sehat di kawasan ini. Di editorial pagi ini diberi tajuk KTT ASEAN 2023 Tonggak Baru Kawasan. Kalau penyelenggaraan event internasional kan biasanya memang ada dampak langsung kepada negara atau daerah atau kota tempat pelaksanaan. Tetapi kalau kita bicara soal KTT ASEAN 2023 yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo ini, Bang Godens, apa manfaatnya, apa yang menjadi baru, menjadi tonggak bagi kawasan Asia Tenggara? Ya, tentu disebut tonggak itu kan karena baru pertama kali Indonesia menjadi ketua di ASEAN. Oh, oke. Setelah sukses menyelenggarakan G20, tentu diharapkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN ini memberikan pengaruh yang jauh lebih bagus. Tetapi buat saya setidaknya ada tiga parameter untuk dikatakan sukses di KTT ASEAN. Yang pertama itu tentu sukses penyelenggaraan. Pengerahan aparat keamanan itu bagian dari untuk menjamin sukses penyelenggaraan. Tetapi tidak jauh lebih penting lagi adalah sukses kesepakatan-kesepakatan yang diambil di Labuan Bajo, kesepakatan-kesepakatan yang mestinya untuk sebesarnya kepentingan masyarakat pada umumnya di kawasan ASEAN. Dan yang tiga, dan ini yang paling penting bagi saya itu, sukses itu juga diukur bagaimana masyarakat setempat, masyarakat di Labuan Bajo itu bukan jadi penonton terhadap KTT ASEAN itu. Tetapi mereka juga diberi ruang untuk berekspresi, memperlihatkan bahwa mereka juga menjadi bagian dari KTT ASEAN itu. Mereka itu bukan penonton, tetapi subjek yang harus diberdayakan di dalam KTT ASEAN itu. Oke, kita akan bahas itu bangga audiens dan pemisah nilai editorial Median Universitas Tuk hari ini, Kamis 4 Mei 2023, KTT ASEAN 2023, Tonggak Baru Kawasan. KTT ASEAN 2023, Tonggak Baru Kawasan. ASEAN ASEAN berperan penting tidak hanya bagi negara di dalam kawasan, tetapi juga bagi dunia. Baik berperan sentral sebagai motor stabilitas, geopolitik maupun kesejahteraan kawasan. Sebuah tonggak yang mesti dijadikan acuan dalam ketentuan Indonesia di ASEAN tahun ini. Kesuksesan menyelenggarakan presidensi G20 menjadi fondasi berharga untuk menjalankan kepemimpinan internasional dengan memegang tongkat keketuaan ASEAN 2023 di tengah situasi dunia yang masih menghadapi berbagai tantangan. Rivalitas geopolitik yang makin tajam, dampak perang di Ukraina terhadap ketahanan pangan dan energi, serta stabilitas keuangan masih terasa lambatnya pemulihan ekonomi global pasca pandemi masih menjadi pekerjaan berat yang dihadapi dunia internasional. Mengusung tema ASEAN matters, epicentrum of growth akan berfokus pada penguatan ekonomi kawasan yang tumbuh cepat, inklusif dan berkelanjutan, serta dapat bertransformasi menjadi kawasan yang berkomitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk itulah, harapan besar terhadap getaran konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusantara Timur atau NTT 9-11 Mei mendatang akan mampu merumuskan kebijakan bersama yang mampu menjadi solusi bagi seluruh tantangan di kawasan. Indonesia tentunya juga dituntut untuk menjadi tuan rumah yang baik sekaligus mampu mengorkestrasi agenda-agenda KTT ASEAN sehingga mampu bertransformasi menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi dunia. Harapan lainnya, Indonesia mampu memimpin kawasan dan mengukuhkan kebersamaan. Kuatnya ekonomi Indonesia dapat meningkatkan daya tawar terhadap pengambilan keputusan di ASEAN. Ditambah lagi, Indonesia potensi pasar terbesar di Asia Tenggara karena memiliki jumlah penduduk yang besar. Merujuk pada posisi tawar tersebut, Indonesia jelas memiliki pengaruh besar untuk mengendalikan Asia Tenggara. Indonesia memiliki posisi kuat di kawasan dengan atau tanpa menjadi ketua ASEAN. Namun, dengan menduduki posisi sebagai ketua ASEAN, Indonesia memiliki keleluasaan dalam mengimplementasikan kepentingan politik kawasan. Prinsip ketidakberpihakan yang dianut Indonesia selama ini akan memberi peluang mengoptimalkan peran sentral ASEAN di kawasan. Tidak adanya kecenderungan itu membuat Indonesia punya modal integritas mencegah meruncingnya polarisasi di kawasan. Negara-negara ASEAN tetap kuat selama mereka bersatu untuk tujuan yang sama. Jika tidak, dua aktor utama sistem internasional, Cina dan Amerika Serikat akan meningkatkan pengaruhnya terhadap negara ASEAN dan meruncingkan polarisasi politik dan keamanan di kawasan. Polarisasi inilah yang membuat ASEAN sulit mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan berbagai dampak disrupsi permasalahan di kawasan. Berlarut-larutnya penyelesaian kudeta militer di Myanmar, salah satu contohnya. Untuk itulah, jika sukses dengan rangkaian KTT ASEAN 2023, maka semakin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam memimpin arsitektur kawasan yang secara konkret dapat memberi manfaat kepada masyarakat regional dan global dan menjadikan kawasan ASEAN sebagai salah satu epicentrum perekonomian dunia. Tidak hanya dalam konteks geopolitik, sudah saatnya negara anggota menyadari perlunya ASEAN lebih kuat dan bersatu jika perekonomian dan masyarakatnya tidak ingin tertinggal dari lingkungan global yang semakin kompleks dan kompetitif. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial Pagi Ini Pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemirsa, yang masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Bang Gones, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Rektor Universitas Paramadina, Didi Rahbini. Mas Didi, selamat pagi. Pagi, Mas. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga, Mas Didi. Lama tidak bertumpah. Mas Didi, kalau kita bicara KTT ASEAN 2023, editorial Media Indonesia mengatakan bahwa ini adalah tonggak baru kawasan. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Indonesia sebagai ketua untuk membuat ASEAN, KTT ASEAN tahun ini benar-benar signifikan? Apakah misalnya harus ada resolusi, kalau saya berpikir, Mas, untuk mendamaikan keadaan Myanmar? Atau ada pernyataan yang lebih tegas terkait dengan konflik Laut Cina Selatan? Atau seperti apa Anda pikir? Yang pertama, kalau diberi kesempatan sebagai ketua, harus benar-benar jadi pemimpin. Seperti dilakukan oleh Presiden Suwarto di masa-masa sebelumnya dengan pemimpin Menteri Luar Negeri seperti Ali Atas. Nah, kalau sudah berwibawa seperti itu, baru bisa masalah-masalah ketidakstabilan regional, konflik kawasan, asasi manusia di Myanmar, masalah-masalah perbatasan, itu lambat-laun bisa diselesaikan. Tapi kalau nggak bisa memimpin, dianggap bukan pemimpin, dianggap lemah, dianggap banyak masalah, nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau menurut Anda, Indonesia masih diragukan begitu, Mas Judi? Wibawa sebagai ketua ASEAN ini? Saya mau mengeritik, diplomasi, pemimpinan diplomasi politik luar negeri Indonesia itu, terombang-ambing tidak jelas antara kekuatan Cina dan Amerika, dan bingung. Di undang-undang dasar kan sudah jelas, itu harus mandiri, politik bebas aktif, dan itu memainkan peran, nggak boleh tergantung kepada A, kepada B, kepada kanan, kepada kiri, dan ASEAN itu tempat yang paling bagus untuk memimpin dan mengaktualisasikan peranannya yang lebih besar. Semua negara di dunia ini itu berkelompok, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, itu semuanya nggak bisa dilakukan sendiri, dan Indonesia harus melakukan itu. Pada kepemimpinan Pak Jokowi yang pertama, ini nol, kurang tidak. Dan Pak Jokowi sendiri itu nggak mau hadir di poro-poro rasional. Sekarang waktunya, dua tahun ini waktunya untuk menjalankan itu. Sehingga keperluan yang berikutnya jalan. Oke, Mas Didi, kalau kita lihat kepemimpinan Indonesia pada saat memimpin KTTG 20 tahun lalu, itu kan sebenarnya cukup signifikan, Mas. Kita lihat Presiden itu berani datang ke Rusia dan ke Ukraina sekaligus untuk berusaha mendamaikan. Memang belum berhasil. Lalu kalau kita lihat juga pertemuan-pertemuan itu intensif untuk kemudian mendinginkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Anda tidak lihat itu sebagai sesuatu yang signifikan untuk membuat uwi bawah Indonesia di ASEAN ini, Mas Didi? Ya, coba dilihat komentar saya kepada Pak Jorkowi ya. Komentar saya itu kritis semua. Tetapi untuk keberanian kunjungan ke Ukraina dan Rusia, itu sesuatu yang positif. Itu diteruskan. Tapi kan di ESEAN itu cuma lobby urusan gandum. Itu harus diteruskan. Dan tidak sendiri harus bersama-sama ASEAN. Kalau perlu ada pertemuan ASEAN dengan Rusia, ASEAN dan Ukraina. Itu dilihat di dunia bahwa ASEAN akan apa namanya, akan menjadi penengang. Kan nggak bisa kan. Konflik itu diselesaikan oleh Amerika. Ya, karena berpihak kepada Ukraina. Nggak bisa diselesaikan oleh China. Karena dia berpihak kepada Rusia. Yang diselesaikan netal. Dan itu tidak diambil. Karena nanya ASEAN oleh Indonesia. Oke. Kalau begitu, konkretnya seperti apa Mas Didi? Mas Didi, konkretnya seperti apa yang Anda harapkan dilakukan oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN supaya lebih signifikan? Politik internasional itu adalah komunikasi. Komunikasi itu harus berjalan terus. Memperbanyak kawan di pihak yang netral. Sekarang ini pihak yang bermusuh-musuhan itu paling kuat. Mungkin 2 per 3. Ya, mungkin 60 persen atau 70 persen itu membelah menjadi 2. Nah, seperti Soekarno. Ya, kayak Soekarno lah gitu. Soekarno kan mengajak Mesir, mengajak India, mengajak macem-macem untuk menjadi kekuatan ketiga. Dan itu legendaris kan bertemu di bawah. Seperti itu diada. Dan nggak usah seperti itulah. Seperti alia latas saja. Memangkan kawan penting untuk konflik apa namanya China dan Israel. Kalau Anda, Mas Didik masih percaya bahwa ASEAN tetap akan bisa signifikan pengaruhnya di dunia? ASEAN sangat-sangat penting. Di mana di Amerika kan pertumbuhan makin lama makin berosot jadi 2, 1 nanti 0 inflasinya juga tinggi. ASEAN ini negara yang sedang grow nih. Dan itu menjadi alternatif selain China dan India. Oke. Tapi masalahnya kan memang banyak kesenjangan semacamnya perbatasan. Ya itu individu aja banyak masalahnya apalagi ASEAN. Baik. Jadi kita harus meningkatkan dulu mungkin apa Wibawa ya Indonesia menurut Anda Mas Didik supaya kemudian bisa membuat perubahan signifikan tonggak baru kawasan di lewat KTT ASEAN tahun ini. Begitu ya Mas Didik? Ya Wibawa mempromosikan mempromosikan ngomong terus bicara terus di media dan komunikasi ya gak boleh menghindar gak boleh. Oke. Gitu. Baik. Kita harapkan itu bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan untuk saat ini terima kasih pendapat yang Anda berikan Rektor Universitas Para Madinah Didik Rahbini. Mas Didik selamat pagi. Terima kasih. Bagaimana Bang Godin kalau menurut Mas Didik Rahbini posisi tawar Indonesia akan lebih kuat akan lebih signifikan membuat perubahan sebagai Ketua ASEAN tahun ini dengan KTT yang tidak lama lagi akan dilaksanakan di Labuan Bajo kalau Wibawanya sudah tinggi dulu begitu kalau saya terjemahkan. Bagaimana? Ya apa yang disampaikan oleh Prof Didik ini kan soal persepsi ya bahwa beliau mempersepsikan diplomasi politik luar negeri Indonesia itu belum mumpuni. Tetapi faktanya itu dalam berbagai hubungan bilateral di kawasan ini maupun di literal gitu Menteri Luar Negeri Retno itu cukup bagus di dalam diplomasinya nah pertanyaan berikutnya apakah diplomasi kepemimpinan yang berwibawa menurut saya cukup berwibawa ya buktinya ketika menjadi Indonesia menjadi Ketua G20 itu kan banyak pemimpin dunia yang datang ke Bali pada saat itu itu menunjukkan langsung bahwa mereka menghargai kewibawaan Indonesia begitu ya di mata negara-negara sahabat itu Indonesia itu penting dalam konteks ASEAN Indonesia itu termasuk negara yang paling disegani di ASEAN dan diharapkan saya sependapat pada titik harapan bahwa kepemimpinan Indonesia di ASEAN ini mestinya memberikan sesuatu yang berbeda gitu ya benar bahwa ketika zaman Soeharto itu Indonesia sangat disegani ASEAN disegani iya tetapi kan zaman sudah berubah ya kalau kita berbicara pada masa lalu itu kan berbicara tentang demokrasi sekarang ini kan berbicara tentang demokrasi hak asasi manusia gitu yang pada masa lalu itu tidak menjadi apa tidak menjadi poin penting sekarang kan menjadi poin penting kalau bicara yang lebih konkret ya Bang Godens apa sebetulnya kira-kira yang bisa mengkonfirmasi keberhasilan Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini yang kita harapkan akan muncul di KTT ASEAN tidak lama lagi di Labuan Bajo itu apakah misalnya seperti yang tadi saya tanyakan ke Mas Didi ada apa pernyataan bersama resolusi terkait penyelesaian konflik di Myanmar misalnya atau seperti apa ya ada sekitar lima atau enam pertemuan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Labuan Bajo nanti dan beberapa poin sudah disiapkan termasuk yang terkait dengan hak asasi dan apa pemberdayaan masyarakat komunitas yang itu akan menjadi deklarasi di Labuan Bajo nanti dan itu diharapkan menjadi poin penting karena itulah tadi saya katakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat komunitas itu mestinya masyarakat Labuan Bajo itu yang diberdayakan lebih dulu sebelum pemberdayaan masyarakat ASEAN karena tempat KTT-nya di sana tetapi persoalan kan di NTT kan darah miskin menyelenggarakan kemeriahan kemewahan di darah miskin ini tantangan tersendiri juga kenapa itu bang persisnya apa itu yang harus diselesaikan dengan saudara-saudara kita di Labuan Bajo dan sekitarnya ya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan persiapan KTT juga terutama tentang hak-hak masyarakat setempat juga perlu diperhatikan dan juga masalah kemiskinan juga perlu diperhatikan sehingga sukses KTT itu sukses bagi masyarakat Labuan Bajo juga tadi itu memang harus diselesaikan tadi menarik juga yang dikatakan oleh Prof. Didi Rahbini itu Bang Godens menurut beliau bahwa Indonesia tidak jelas katanya terombang ambing kepada dua kekuatan Amerika Serikat dan Tiongkok pertanyaannya adalah begini ketika diplomasi dilakukan kepada dua belah pihak Presiden Jokowi Dodo berhubungan baik dengan Joe Biden Amerika Serikat juga berhubungan baik dengan Xi Jinping Tiongkok itu kan sesuatu yang sebenarnya harusnya dilakukan ini saya memang awam ya atau memang itu artinya adalah memang terombang ambing tidak jelas memihak kepada siapa mungkin itu mungkin yang disampaikan Pak Didi dianggap dianggap terombang aming karena memang sikap netral itu dia tidak boleh berpihak kemana-mana kalau yang diinginkan Prof. Didi itu kan harus tegas itu kemana Pak Kiblat tetapi kan perintah konstitusi itu kan bagaimana berdiplomasi diplomasi luar negeri yang bebas aktif itu artinya bebas kita berkawan dengan Amerika bebas juga kita berkawan dengan Tiongkok tidak ada tekanan di situ dan itu diperlihatkan dengan elok sekali di dalam diplomasi yang dilakukan Menteri Retno pertanyaan mendasar adalah biasanya setelah ada pertemuan internasional seperti ini apa manfaat bagi Indonesia karena kalau kemudian tidak bermanfaat signifikan tadi Bang Goden sudah sebut bagian lebih kecil dari penyelenggaraan Labuan Bajo kan akhirnya jadi sia-sia juga kita akan bahas di bagian berikut Bang Goden selanjutnya tetap bersama kami Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper dot media indonesia dot com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa terima kasih pemirsa masih bersama kami di editorial media indonesia dan sekarang waktunya kita bangga audience untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup Bengkulu ada Pak Edward Pak Edward selamat pagi selamat pagi Bung Leonat selamat pagi Bung Gaudian selamat pagi silahkan Pak pendapatan Pak kita berpengalaman sudah melaksanakan KTT G7 dan itu dianggap sangat berhasil G20 meningkatkan G20 dan G7 kalau tidak salah ya oh oke itu meningkatkan kewibawaan Indonesia di mata dunia sehingga apa yang disampaikan Jokowi saat itu itu betul-betul menggetarkan membuka wawasan dunia termasuk negara-negara ASEAN contohnya banyak negara yang melakukan hal yang sama dengan Indonesia dalam hal sumber daya alamnya contohnya Malaysia yang kedua saya tadi mengomentari apa yang disampaikan oleh Profesor Didi Bahini itu bahwa pada tahap pertama Jokowi 0 betul Jokowi sudah mengatur strategi bahwa pada tahap pertama memperkuat dalam negeri dulu dalam negerinya sudah bisa baru meloncat ke atas kalau dalam negerinya kacau balau dia nggak mungkin naik ke atas itu yang pertama yang kedua kita berharap KTT ASEAN ini membuat solidnya negara-negara di ASEAN yang disampaikan oleh Buk Daudian tadi jangan terjadi polarisasi antara kekuatan Amerika dan Cina kita kepingin tidak ada lagi intervensi-intervensi di ASEAN seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan dimana negara-negara Asia-negara ini banyak didudukikan dengan klaim-klaim sepihak dari Cina nah ini negara ASEAN harus solid kenapa Eropa bisa membuat fakta ekonomi Eropa atau Uni Eropa kenapa tidak ada fakta ekonomi ASEAN atau persatuan ASEAN dalam mengembangkan ekonomi sebab dari ketahanan pangan ASEAN itu sangat kuat banyak produsen-produsen pangan yang sangat kuat Myanmar, Kapoja, Thailand dan Indonesia dalam sumber daya manusia juga kita sangat kuat banyak orang-orang pintar di ASEAN dalam sumber daya alam apalagi kita penghasil ASEAN penghasil timah terbesar di dunia Indonesia dan Malaysia dan hal-hal lain yang banyak lagi nah kita berharap ini bisa menanfaatkan agar meningkatkan kualitas bangsa ASEAN khususnya Indonesia dan pada umumnya ASEAN menjadi jangan cuma di negara berkembang harus menjadi negara maju ini negosiasi-negosiasi yang dilakukan hubungan luar negeri hubungan luar negeri yang dilakukan saya pikir Menteri Luar Negeri sudah sangat aktif bagaimana petugas pembicara-pembicara Indonesia itu berbicara di PBIB sewaktu diserang oleh Panuatu tentang Pakuwa bagaimana mereka bicara membalikkan fakta dan menyatakan sehingga terpukul lah orang-orang Asia Pasifik yang membela-bela Papua yang ketiga saya ingin mengatakan sebenarnya bangsa Indonesia sangat punya peran penting di negara ASEAN dalam jumlah sumber daya manusia sangat besar dalam luas wilayah juga sangat besar nah ini negara Indonesia adalah negara harusnya jadi pemimpin yang baik yang bisa mengayomi seluruh bangsa Asia sehingga tidak terpolarisasi bersatulah ASEAN untuk menuju negara maju jangan lagi diintervensi oleh negara-negara dan terpolarisasi oleh penting-pentingan dunia yang tidak penting sesuai dengan anggaran dasar undang-undang dasar kita terima kasih terima kasih Pak Eduard di Curup Bengkulu untuk pendapat Anda Pak selamat pagi di belakang Pak Eduard ada Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau Pak John selamat pagi selamat pagi Bung Leo selamat pagi Bung Gauden salam sehat salam sehat Pak silahkan Pak Pak John silahkan pendapat Anda ya TTIM 2023 belum baru kawasan jadi ya Indonesia akan dah cukup terhasil ya di G20 di Bali kemarin belum lama ini tadi kita dipercaya lagi Mimpi Pucuk Pimpinan ASEAN ada ada masalah disini yang harus kita tanggung jawabnya ketua ASEAN sekarang ini itu masalah Myanmar yang berlarut-larut kita datang kemarin 2G di G20 itu kan yang fokus kita kan masalah Ukraina Rusia karena pas lagi-lagi meledaknya perang itu kan sekarang ini udah berlarut-larut di Myanmar ini sebenarnya tanggung jawab ketua baru Indonesia karena awal-awal ini sangat getul-betul masalah Myanmar kursusnya di Ronghia itu kan sekarang kita imbasnya kan kita juga sampai di ASEAN masih ada sekarang terdampar jadi ini kita sudah terlalu jauh sangat dulu ini kita selesaikan dulu Pak Jokowi mudah-mudahan di akhir-akhir kepimpinan dia menampakkan ini jadi undang itu apa itu junta itu ini yang paling berat kalau masalah apa kalau Cina Selatan itu itu global betul itu masalah internal-sional betul kita tapi mulai punya nilai tawar juga itu yang saya maksud tidak lagi ya oke ekonomi ya itu kita ya ya kita kan mulai oke terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau untuk pendapatan Anda Pak selamat pagi Pak Edward Bang Godens tadi mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya sudah berdiplomasi khususnya internasional dengan aktif ya dan dikatakan bahwa harusnya Indonesia sebagai ketua ASEAN saat ini bisa membuat anggota-anggotanya solid dan dalam hubungan dengan ketegangan Amerika Serikat Tiongkok jangan berpihak ke salah satu bagaimana Bang Godens ya memang kebanyakan kebanyakan di antara kita itu latah yang selalu melihat pihak luar itu jauh lebih unggul ketimbang Indonesia padahal diplomasi Indonesia itu kurang apa unggulnya gitu ya itu yang pertama yang kedua terkait dengan ASEAN memang ASEAN itu sejak awal diberapa didesain untuk lebih kepada kerjasama ekonomi bukan paketan pertahanan karena itu kita akan memasuki era apa pasar bebas di ASEAN misalnya juga memang perlu didorong mata uang lokal itu harus kuat gitu ketimbang kita harus selalu mengacu kepada mata uang Amerika atau dolar lebih bagus kita memang lebih apa perlu dipikirkan untuk melakukan hubungan bilateral ini ya hubungan bilateral diantara menggunakan dua mata uang masing-masing nah terkait dengan Myanmar menjadi kendala itu karena persoalan yang ada di Myanmar itu dianggap oleh ASEAN selama ini sebagai persoalan internal negara itu sendiri negara berdaulat yang tidak bisa dicampuri tidak bisa diintervensi tidak bisa diintervensi meski demikian ASEAN selalu melakukan advokasi yang terkait dengan bagaimana penghormatan terhadap hak asasi manusia ASEAN sebagai sebuah kekuatan kawasan tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi terlalu dalam terhadap negara anggotanya karena itu juga banyak teman yang dalam hal Myanmar ini Bang Godens mengatakan kenapa sih Indonesia tidak bisa menginisiasi seperti yang dilakukan oleh PBB di sekian negara atau daerah yang berkonflik itu mengirimkan semacam pasukan perdamaian kalau PBB kan pernah ada di Bosnia pernah ada di Kamboja kenapa ASEAN sekarang waktunya Indonesia sedang jadi ketua tidak bisa menginisiasi itu pasukan perdamaian konteksnya Bang ke Myanmar itu karena memang tadi tidak bisa intervensi itu itu bisa tetapi dalam kerangka PBB Indonesia selama ini Indonesia yang terkait dengan apa pasukan itu Indonesia aktif mengirimkan pasukannya dalam kerangka dalam kerangka tugas PBB betul bukan bilateral misalnya Indonesia mengirim pasukan luar ke Myanmar itu tidak bisa maksudnya konsepnya begitu Bang ketika PBB kan sebagai organisasi negara-negara dunia melihat ada konflik di satu negara anggotanya yang tidak bisa diselesaikan sendiri akhirnya menginisiasi pasukan perdamaian yang anggotanya adalah dari sekian anggota PBB termasuk Indonesia apakah hal serupa tidak bisa dilakukan di kawasan ASEAN dalam kasus ini di Myanmar bisa saja soal bisa atau tidak bisa saja tetapi tetap yang berinisiatif itu PBB bukan negara-negara di ASEAN negara-negara di ASEAN paling banter itu melakukan diplomasi diplomasi untuk mempengaruhi verbal ya tidak bisa dia mengerahkan kekuatan bersenjata penggerahan kekuatan bersenjata yang dilakukan Indonesia selama ini tetap dalam kerangka misi perdamaian PBB tidak untuk yang lain oke kalau begitu apakah misalnya kan ini kan sudah kita ikuti bang perkembangan di Myanmar bahwa sekian pihak sudah berpendapat sudah menghimbau untuk berdamai tapi kan tidak juga terjadi hunta militer di sana ya bersikeras juga kalau kemudian itu tetap tidak berubah saat Indonesia menjadi ketua ASEAN apakah itu kemudian bisa dikatakan Indonesia tidak berhasil menjadi ketua ASEAN keberhasilan itu kan tidak hanya ditentukan oleh kasus Myanmar ya tetapi setidaknya yang dilakukan Indonesia selama ini juga dalam rangka kerjasama ASEAN itu meminta menesak jumta militer di sana untuk melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang bertikai di Myanmar tetapi ASEAN tidak bisa melakukan intervensi langsung apalah yang pernah dilakukan oleh Indonesia juga negara-negara ASEAN itu mengecam terkait dengan terkait yang terkait dengan hak asasi manusia pernah dilakukan tapi kan hanya tingkap verbal ya tidak lebih dari itu memainkan peran yang tentunya tidak mudah di tengah-tengah dua kekuatan kita bilang ekonomi dan politik Amerika Serikat dan Tiongkok yang berusaha memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara ini Bang apa yang sebaiknya dilakukan oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN karena secara de facto kan Indonesia paling besar dari jumlah penduduk dari wilayah di ASEAN supaya kemudian ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok itu benar-benar bisa meredah atau bahkan kalau saya boleh berharap benar-benar hilang Bang bagaimana Bang? iya loh ASEAN itu ibarat gadis cantik yang diminati oleh banyak orang mengapa disebut demikian karena sebagai dalam potensi sumber kekayaan alamnya begitu berlimpah di ASEAN ini kemudian dari sisi jumlah penduduk ASEAN itu tinggi juga karena itu itu menjadi potensi pasar maka tidak heran orang negara-negara lain itu berlomba-lomba untuk mempengaruhi ASEAN tetapi yang harus dilakukan dan itu sebaiknya dilakukan oleh Indonesia yang saat ini menjadi ketua ASEAN bagaimana meningkatkan potensi ASEAN untuk kepentingan internal ASEAN sendiri bukan untuk kepentingannya lain itu kalau bicara tema KTT ASEAN kali ini kan Bang Godens ASEAN matters epicentrum of growth ini apa sih ya persisnya yang kemudian akan bisa dirasakan oleh ASEAN dan terlebih khusus lagi masyarakat Indonesia terlebih khusus lagi di Labuan Bajo yang menjadi penyelenggara yang saya katakan tadi bahwa itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru karena penduduknya besar tetapi kan yang paling penting itu kan bukan soal pertumbuhannya bagi kita yang paling penting itu bagaimana setiap pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakatnya berkualitas ya begitu juga yang terkait dengan penyelenggaran KTT ASEAN di Labuan Bajo ini kan baru pertama kali dan pada masa Presiden Jokowi pada pada sisi itu saya mau memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang sudah menunjuk Labuan Bajo banyak tempat lain banyak provinsi lain banyak opsi lain banyak opsi lain dan Notoba daerah saya itu tetapi tetapi kali ini Presiden Jokowi Dodo itu jatuh hati kepada Labuan Bajo yang diharapkan itu bagaimana penyelenggaran event-event internasional itu memberikan dampak langsung kepada masyarakat setempat mudah-mudahan KTT ASEAN ini tidak mengecewakan rakyat di Labuan Bajo tadi ada pemirsa juga Bang Godens saya lupa ya Pak Edward kalau tidak salah yang berharap sebetulnya melihat kawasan Uni Eropa itu benar-benar sudah ada kesatuannya di sana bahkan dengan keberanian walaupun kemudian Inggris belakangan kan akhirnya keluar dari Uni Eropa tapi mereka menyatukan mata uang yang membentuk mata uang baru Euro ASEAN itu bisa tidak meniru hal seperti itu atau memang tidak usah meniru yang penting kemudian meningkatkan hubungan antar negara supaya ASEAN ini menjadi benar-benar kuat sesama ASEAN dulu dari sisi peta jalan itu kan sudah dilakukan misalnya bagaimana orang bisa bebas untuk masuk ke negara-negara ASEAN tanpa visa bebas visa antara anggota ASEAN itu kan peta jalan yang bisa memungkinkan untuk satu mata uang satu mata uang untuk ASEAN itu mungkin agak susah tetapi bagaimana mata uang satu negara di negara lain bisa dipakai itu mungkin itu pilihan yang paling mudah tetapi kalau kita membandingkan dengan Eropa tidak Apple to Apple juga apa demikian Eropa itu kuat itu karena selain dia terkait dengan ekonomi juga terkait dengan pertahanan sehingga dia kuat ASEAN itu tidak memilih soal pertahanan lebih kepada kerjasama ekonomi apa yang bisa diambil oleh Indonesia dari keberhasilan nantinya penyelenggaran KTT ASEAN kita bahas di bagian berikut Bang Goden sangat berminat tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih terima kasih penyelenggaran apa sih manfaatnya untuk kita rakyat ini itu hanya bicara-bicara konsep-konsep tataran tinggi internasional multilateral manfaatnya untuk Indonesia apa untuk KTT ASEAN ini ya tentu yang paling penting buat saya itu kan manfaat bagi masyarakat Manggara Barat di daerah di mana di selenggarakan setidaknya itu saat ini dihadirkan fasilitas-fasilitas bertaraf internasional nasional di Labuan Bajo yang tadinya tidak ada yang tadinya tidak ada dan perhatian pemerintah pusat di dalam pembangunan di sana itu benar-benar sangat dirasakan tetapi lagi-lagi harus kita katakan jangan lupa juga HH rakyat kalau memang harus ganti rugi gitu di dalam pembangunan itu ya berilah ganti untung gitu jangan namanya ganti rugi jangan sampai setelah setelah selesai sebuah event besar apakah itu G20 maupun KTT ASEAN tetap ada kenangan yang manis buat masyarakat setempat yang manis itu kalau penyelenggaran sebuah kegiatan bersifat internasional itu mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti misalnya terkait dengan KTT ASEAN KTT ASEAN itu diselenggarakan di daerah yang stuntingnya tertinggi kemiskinannya juga tinggi mestinya dengan penyelenggaran KTT ASEAN itu apalagi dana yang dipakai itu besar-besaran diharapkan juga masyarakatnya itu berubah ada perubahan yang diharapkan oleh masyarakat masyarakat jauh lebih sejah di sana dan itu perubahannya permanen ya jangan kemudian setelah selesai event kembali lagi ke kondisi awal kalau tidak permanen namanya gimmick namanya gimmick bang tadi kalau bicara untuk konteks yang lebih luas untuk Indonesia sendiri masyarakat bangsa Indonesia manfaat KTT ASEAN ini apa ya? ya manfaatnya sangat besar kalau kita lihat secara keseluruhan itu KTT ASEAN itu diselenggarakan tidak jauh dari masa pandemi ini kan bahkan pandemi ini juga masih berlangsung selain itu KTT ASEAN itu diselenggarakan pada saat situasi geopolitik regional itu tidak terlalu bagus hubungan Rusia dan Ukraina itu masih juga belum baik-baik sampai sekarang KTT ASEAN diharapkan mampu menyuarakan perdamaian itu setidaknya perdamaian itu disuarakan dari laban baju untuk dunia dan itu bisa bermanfaat tentunya untuk Indonesia oh harus bermanfaat untuk Indonesia Indonesia mestinya menjadi pelopor Indonesia kan udah damai ya betul mudah-mudahan juga politik itu tetap damai dan yang paling penting keketuan Indonesia di ASEAN itu mampu mempengaruhi peta politik dunia itu kan harapannya bagaimana kita bisa menjalankan politik luar negeri bebas aktif tapi benar-benar juga menguntungkan untuk bangsa kita itu yang kita harapkan ya bang keuntungan tentu keuntungan ekonomi sih yang paling penting keuntungan ekonomi dan juga keuntungan mungkin posisi tawar kita ya sehingga Pak Didi Rafi ini tidak lagi melihat misalnya wibawa Indonesia masih kurang di mata internasional ya memang di Republik ini masih banyak orang yang apa ya yang pesimistis padahal sekarang itu eranya er optimistis itu perlu juga bang kritik itu perlu supaya membuat kita tidak terlena juga itu kita ambil manfaatnya saja kita harapkan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo bisa berjalan dengan baik Bang Gawodian terima kasih sudah ada di tempat ini selamat pagi bang pagi bang Pemisa kita berharap dengan kesuksesan rangkaian KTT ASEAN 2023 akan semakin menunjukkan bahwa Indonesia punya peran strategis dalam memimpin arsitektur kawasan yang secara konkret dapat memberikan manfaat bagi masyarakat regional dan global dan menjadikan kawasan ASEAN sebagai salah satu epicentrum atau pusat pertumbuhan ekonomi dunia sudah saatnya negara anggota ASEAN menyadari perlunya ASEAN yang lebih kuat dan bersatu jika perekonomian dan masyarakatnya tidak ingin tertinggal dari lingkungan global yang semakin kompleks dan kompetitif kita dukung sama-sama KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur saya Leonan Samosyip terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi 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 selamat pagi